Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan dialog dengan Peggy Adeline Mekel. Ini adalah Ketua Jurusan Fakultas Business Management Universitas Pelita Harapan. Dan tema kita hari ini masih mengenai peluang warah laba agribisnis. Peggy, ini kita melanjutkan tadi bahwa Anda tadi bicara mengenai ketersediaan produk yang ada di Indonesia ini juga kurang dari petani. Ini problemnya apa sih masalahnya? Padahal kita tahu bahwa demografi Indonesia ini punya tanah yang sangat subur gitu ya untuk dari sisi agribisnis dan juga agrobisnis. Tanggapan Anda? Ya, pada prinsipnya Indonesia tentu saja punya natural resources yang sangat kaya. Sehingga itulah yang saya sampaikan tadi. Kita memiliki produk-produknya. Namun ketersediaan infrastruktur, bagaimana supply chain-nya, sehingga barang ini bisa tiba dari satu titik ke titik yang lain, bisa langsung sampai ke tangan customer. Sektor agribisnis ini sangat-sangat menguntungkan. Karena apa? Kita bicara tentang kebutuhan primer dari masyarakat, dari orang. Setiap hari kita akan makan, kita butuh makan, kita makan ayam, buah-buahan, produk pertanian, sehingga peluang ini sangat besar. Maka itulah perlu ditunjang oleh infrastruktur. Seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah tentu selain memberikan payung hukum yang jelas untuk sistem warah laba ini, juga perlu membantu dengan ketersediaan. Konektivitas antar daerah. Namun saya tahu Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan, dan memprioritaskan adalah konektivitas antar daerah. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, harusnya juga membuka lebar kesempatan bagi para pebisnis untuk masuk bisnis warah laba agribisnis seperti ini. Oke, Bu Peggy, tadi Anda menyebutkan bahwa ini terkendala permasalahan infrastruktur, kemudian supply chain-nya juga agak terkendala di sini, sejauh ini di Indonesia. Memang ada masalah dengan supply chain dari daerah, khususnya desa, kemudian juga ke kota yang rata-rata para investor kita memang berada di kota begitu? Iya, benar sekali. Jadi kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga membutuhkan juga supply chain yang baik, agar supaya barang misalkan produk, misalkan pertanian tomat, yang ada di satu daerah, misalkan di daerah Sulawesi Utara, bagaimana itu bisa tiba di Jakarta, tetap fresh, tetap dipertahankan kualitas produknya dengan waktu yang singkat. Nah, itu juga adalah tidak bisa hanya dilakukan oleh swasta ataupun individu per individu atau perusahaan per perusahaan, tapi juga adalah peranan dari pemerintah. Oke, Peggy, lalu sarannya dari Anda bagi para peminat atau investor yang ingin mungkin memberikan modalnya begitu ya, dari sisi warah laba agribisnis ini, apa produk yang paling tepat begitu, yang memang banyak sekali peminatnya di Indonesia dan juga bisa berkembang di seluruh Indonesia? Baik, produk agribisnis itu rata-rata dibutuhkan, misalkan buah-buahan, kita saja masih tidak jauh-jauh lah, misalkan pisang, pisang, jeruk, kita punya di Indonesia, tapi masih juga produk import bisa masuk dan bersaing. Harusnya kalau kita punya sistem warah laba yang baik, kita punya sistem supply chain yang baik, produk lokal bisa menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Jadi, saya bicara tentang buah-buahan, kita bisa bicara juga masuk bisnis terkait misalkan peternakan, ayam, juga ikan, dan juga produk-produk yang lainnya banyak sekali diminati. Oke, baiklah. Terima kasih Peggy Adeline Mekel, ini adalah Ketua Jurusan Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Pelita Harapan untuk informasi dan bincang-bincangnya bersama saya di sini di Market Corner. Pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda, Anda bisa mengirimkan informasi serta saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Mewakili rekan Carlos Michael, saya Poppy Zedra, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.